Halo everyone, it's me Diana Amelia, welcome to Paflova Di video kali ini aku akan membuat camilan gampang dari kulit roti tawar yang pasti anak-anak suka Pertama, siapkan roti tawarnya Untuk resep ini aku pakai roti tawar yang kulitnya nggak terlalu kaku ya Supaya lebih gampang dibuat Terus potong kulitnya seperti ini Potongnya hati-hati supaya kulit roti tawarnya nggak sobek Dulu waktu aku masih kecil, aku nggak suka makan kulit roti tawar Kalau makan roti tawar, selalu pilih yang nggak ada kulitnya Atau kalau dibeliin roti yang ada kulitnya, pasti aku selalu pisahin Kalian ada yang gitu juga nggak sih? Nah, kalau udah dipotong, bentuknya jadi kayak gini Setelah itu, gulung perlahan kulit roti tawarnya serapat mungkin Lalu tusuk menggunakan tusuk sate Lakukan juga dengan kulit roti tawar lainnya Setelah itu, siapkan margarin atau mentega yang dicairkan Lalu kuaskan tipis-tipis di atas rotinya di kedua sisi Selanjutnya, panggang di atas teflon sampai kedua bagian sisinya kering Dan berwarna sedikit kecoklatan kayak gini Aku tekan-tekan sedikit supaya rata Kalau udah kecoklatan, segera angkat Dan taburi dengan gula pasir saat lagi panas-panasnya Supaya lebih mudah nempel Dan kulit roti tawar gulung udah jadi Kalian juga bisa campurkan gulanya dengan sedikit kayu manis Kalau kalian mau bikin cinnamon roll ekonomis Kalau bentuknya lucu gini, anak-anak pasti lebih suka Resep ini terinspirasi dari websitenya mamatas.net Kalau kalian mau cek, aku akan taruh linknya di bawah ya Sampai ketemu minggu depan Have a nice day everyone